Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Andri Saya Les Suzuki Depok Margonda Nah di kesempatan kali ini kita akan coba Buat video review untuk Suzuki Carry Pickup 2022 nya Seperti apa unitnya? Tonton terus ya Videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan comment. Stay tuned Nah ini dia unitnya Suzuki Carry Pickup Tahun 2022 Di depan kita ini warnanya silver Dan untuk pilihan warna dia ada Warna putih, hitam dan silver Dan untuk tipenya Yang ini tipe flat deck ya Power steering dan AC Ini gambaran kurang lebih Basic fiturnya Dan untuk kaca bagian depan dia terdapat Kaca film nih setengah Wiper 2 buah Dan siraman air wiper 2 buah Hidungnya sedikit agak maju ya Dan untuk bentuk grill dan bumper Desainnya dasar dog Untuk lampu Dia lampu utamanya dia halogen Dan ada lampu senjah Dan ada lampu sen kanan dan kirinya Bumper motifnya seperti ini Masih sama dengan Nik 2021 Ini untuk tampilan menyamping Nyerongnya nih Untuk ukuran dari model yang lama Ini lebih besar ya Jauh lebih lebar Dan modelnya pun Dia lebih simple sekarang Nih Dia terdapat ada Antena ya di sisi Kanan depan ini Bisa dipanjangkan ke atas Dan untuk promo Masih free Gratis ganti oli dan service Sampai 50 ribu kilo Spion Dia warna hitam Dope Window list Hitam Dan ada logo Stiker carrynya juga Di bagian sisi Kiri kanannya Untuk handle Handle pintu dia Warnanya dope Dan ada colokan Dan kuncinya juga Velg dia Ini ya Motifnya motif kaleng Warna silver Memakai bandan Dan untuk Bugnya sendiri Atau decknya Karena ini Tipe FD Dia bugnya Buka satu Atau buka belakang aja Tempat pengisian bensin Ada di sisi kanan Dan ini untuk Bawahnya nih Bagian bawahnya Seperti ini ya Tuh Untuk shock breakernya pun Juga dia Seperti ini Suzuki Merekomendasikan Untuk berat Pemuatannya dia Sampai 1 ton Tidak disarankan Untuk lebih dari itu ya Dan untuk Dimensi decknya sendiri Sudah kita Jabarkan di layar Di belakangnya Dia ada Emboss Suzuki Bentuknya Seperti ini Modelnya rata ya Dan untuk Stickernya Dia ada Sticker carry Di sisi kanan Motif lampu Model lampu stop lamp Standar Dan ada karetnya Di bagian kanan dan kiri Tatakan plat Dan untuk Ban serep Dia terdapat Di bawah sini ya Ini bagian Garden belakang Nah Ini bugnya nih Bugnya dia Dibuat rata Dan ada sedikit Di tahun 2022 ini Ada improvement Di bagian decknya Dasar decknya ini Kalau yang dulu Sebelumnya Dia ada tempat Membuka Di sini dia rata Sekarang Di kunci Meminimalisir Ada kebocoran Dan untuk Sisi bagian sini Dia ada terdapat Kaca untuk Melihat ke belakang Karena dia ini FD Jadi sisi kanan Kirinya dia Tidak bisa dibuka ya Dan untuk Tempat aki Juga dia ada Di bagian kiri bawah Ini untuk Kolongnya Kemudian dia ada Banyak pengait ya Di sisi kanan Kiri belakangnya Itu dia tadi Untuk bagian Eksteriornya Sekarang kita lanjut Ke Bagian interior Nah Untuk sisi interior Dari Nik 2022 Ke Nik 2021 Itu tidak ada Perbedaan Di sini masih Model engkol Warna hitam Finishingnya Dan Ini handle nya pun Dia warnanya Abu-abu Dan tidak ada Speaker ya Karena ini memang Ditujukan untuk Mobil usaha Kemudian Dasarnya ini Dia sudah ada Karpet dasar nih Jadi nanti Juga ada Dapat bonus Karpet karet ya Untuk Jog driver nya Kelebihannya Dia bisa Di sliding Untuk sliding nya Dimaju ini Jadi kalau Driver nya yang Kurang tinggi Bisa dimajukan Untuk kunci-kunci Diletakkan Biasa di Ujung sini ya Ini karena Unit display Jadi tidak Di pajang Rem tangan Masih mekanikal Di bagian tengah Dan Karena ini manual Dia ada Tiga pedal Di sini Dummy semua ya Tidak ada tombol-tombol Dan colok kanan Ada kunci Cup holder Kisi AC Karena ini ada Tipe FDPS Jadi ada Kisi AC nya Model steering Dia seperti ini ya Tipe apapun Modelnya seperti ini Steering nya Wiper Tuasnya ada di kiri Dan tuas lampu Ada di sisi kanan Tampilan speedometer pun Dari semua tipe Modelnya sama Untuk Penampakan Bagian ke depannya Ada grip pegangan Di bagian sisi kanan Atas Dan untuk Transmisi Dia 5 percepatan Manual Penempatannya Dia ada di Bagian dashboard Biar bisa luas Untuk penumpang kirinya Ini volume AC Tempat penyimpanan terbuka Di bawahnya Dan di sini juga Karena single din Dia ada slot Ininya Tombol hazard Kisi AC Dua buah Di bagian tengah Tempat penyimpanan terbuka Juga besar Di bagian sini Dan ini untuk Dummy ya Power outlet Kisi AC Di kiri juga ada Jadi ada 4 kisi AC Ada grip juga Di bagian ujung kiri Tidak ada sun visor Di bagian kiri ya Kaca tengah pun Dia masih manual Adanya sun visor Di sisi kanan aja Oke Kita coba lanjut Ke sisi kirinya Biar lebih Kelihatan jelas Nah ini untuk Door trimnya Ini ya Finishingnya dia Abu-abu ya Untuk door trim Kemudian ini untuk Tampak Bawahnya nih Bagian dashboard Dia ada apar Tersimpan rapi Di ujung kiri Lalu untuk Jok Terus ini Untuk kaca belakang Kaca belakang dia Samping-sampingnya Dia ada karetnya ya Nah untuk mesin Kita bisa akses Dari Jok penumpangnya Ada dua pengait Ini dibuka Dan kirinya juga dibuka Dan ini juga Untuk nomor rangkanya Di situ Ini tinggal diangkat aja ya Bisa dikaitkan Di sini Nah Ini dia untuk Ruang mesinnya Tempat penyimpanan Air wiper Radiator Dan spesifikasi mesin Kita cantumkan Di layar Ini ya Untuk kurang lebih Ruang mesinnya Walaupun dia di bawah jok Tapi tidak terasa panas ya Dan ini untuk penyimpanan Dongkrak Ada di dalam sini Oke Cukup sekian Untuk informasi Carry Pickup FDPSnya Terima kasih Nah itu dia tadi Untuk info Peringgal Suzuki Carry Pickup 2022-nya Jadi barangkali Ada yang penasaran Ingin belan laksu unitnya Atau ingin tahu Promo kreditnya Seperti apa Boleh hubungi nomor Andri Nomor Andri ada di deskripsi Jangan lupa klik subscribe Lonceng dan jempolnya Kemudian beri komentar positif And share juga Dadah Sub indo by broth3rmax